CNN Indonesia Connected kembali ingatkan Anda akan pentingnya menjaga jarak sosial atau social distancing di tengah persebaran virus corona baru yang semakin meluas di Indonesia. Jelas COVID-19 adalah musuh bersama, kesadaran masyarakat pun menjadi sangat penting untuk membatasi penularannya. Nah kesadaran untuk menjaga jarak sosial ini jadi hal yang penting sebab bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi menjaga orang lain terhindar dari penyakit. Mengapa penting social distancing dianggap mampu meredakan jumlah kasus COVID-19? Ini dia gambarannya ya, ini adalah kurva yang menunjukkan kasus COVID-19 yang terjadi di Tiongkok. Kurva di sebelah kanan saya ini adalah ledakan jumlah kasus COVID-19 yang sempat membuat kewalahan pemerintah Tiongkok karena melebihi garis kuning ini, melebihi kapasitas layanan yang berada di bawah garis kuning. Nah kemudian ini sampai di atas garis kuning, artinya di atas garis kuning yang merah ini bisa ada kemungkinan tidak mendapatkan layanan kesehatan ataupun meninggal dunia. Tapi kita buka yang di sebelah sini, ini dia, ini di bawah garis kuning adalah jumlah orang yang terpapar yang kemudian bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi di bagian atas kesulitan yang di sini bisa mendapatkan perawatan kesehatan. Jadi pekerjaan rumahnya adalah ini dengan yang harus disadari, ini adalah meratakan kurvanya supaya tidak melonjak seperti yang merah ini. Jadi semua orang yang terpapar COVID-19 bisa mendapatkan perawatan medis. Nah berikutnya, gimana sih caranya social distancing ini? Cara social distancing kami mencoba memvisualisasikan kembali informasi yang dihumpun oleh Harry Stevens di laman Washington Post. Pada dasarnya ini dia ya, seseorang dengan mudah menularkan virus dalam kasus corona jika droplet penderita satu ke penderita lain ini terbuka. Jadi ada peluang tertular ya, tapi setelah terinfeksi kita buka, ini setelah terinfeksi orang yang sehat ternyata bisa memproduksi antibody tertentu untuk melindungi diri. Jadi seseorang bisa sembuh walaupun ada peluang untuk tertular kembali walaupun angkanya kecil ya. Kata jubir penanganan COVID-19 di Indonesia ini tidak mungkin kambuh tapi ada kemungkinan untuk tertular kembali. Nah kemudian kita lihat ini, dalam kasus COVID-19 menurut penelitian yang sembuh tidak bisa kambuh meskipun demikian ada kemungkinan untuk tertular kembali. Jadi itu kenapa social distancing menjadi sangat penting. Ada beberapa simulasi yang bisa menggambarkan kenapa sih jaga jarak bisa menekan kurva orang-orang yang terpapar COVID-19. Caranya yang pertama adalah simulasi dari 200 sampel yang tidak melakukan social distancing ini kita lihat. Dengan titik warna orangnya di sini adalah orang yang terpapar virus corona, kemudian mobilitas dan juga interaksinya begitu tinggi. Jadi terlihat persebarannya semakin cepat dan meluas. Jadi kalau kita lihat nih ada lonjakan di kurva merah yang menunjukkan bahwa jumlah pasien COVID-19 ini semakin tinggi. Bahkan dari kurva merah ini kita lihat ini dia naik terus, naik terus, naik terus bahkan ada fase di mana tidak ada orang yang sehat dalam simulasi ini. Jadi dengan keadaan ini ada kemungkinan sejumlah orang yang sakit tidak mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Ini terus naik angkanya sampai dengan kemudian nanti turun lagi. Kita lihat selanjutnya untuk membandingkan dengan model lainnya, kita bandingkan coba dengan model simulasi yang berikut. Nah ini memaksa orang-orang untuk dikarantina atau terjadinya lockdown, kemudian mobilitas dan juga interaksi jadi dibatasi ya. Sehingga persebarannya terlihat melambat di sini lama sekali warna merahnya untuk melonjak naik. Nah, social distancing dalam model ini tidak berarti secara total mengeliminasi atau mencegah paparan COVID-19. Mungkin tetap bisa kena ya, sampel bahkan terlihat tetap kena, bisa terpapar. Namun dengan cara seperti ini pertumbuhan jumlah kasus melambat, jadi dianggap mampu memberikan ruang untuk orang-orang yang sakit dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Coba deh Anda bayangkan nih, misalnya nanti jumlah kasus di Indonesia membludak angkanya, tapi fasilitas kesehatan tidak memadai seperti yang dikatakan oleh warganet plus 62 ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menahan diri di dalam rumah, menjaga jarak untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang terlihat sakit dengan gejala untuk bisa mendapatkan perawatan. Berikutnya kita bandingkan dengan model simulasi selanjutnya, ini adalah dengan penerapan social distancing. Di grafik ini ya, terlihat sejumlah orang gak banyak melakukan interaksi, melakukan mobilitas, meskipun paparan tetap terjadi, tapi metode ini, metode jaga jarak ini dianggap membantu memperlambat dan juga mengurangi besaran kurva merah. Kita geser ke sini, kita lihat kurva merahnya nampaknya ada, kalau ada garis kuning di tengahnya kayaknya di bawah garis kuning ini ya, jadi hal ini dianggap efektif untuk menekan jumlah penderita bahkan orang yang sehat. Jadi punya peluang untuk tetap sehat, kita lihat bahkan ruang untuk angka yang sehat, ini terlihat lebih luas daripada model distancing yang sebelumnya, karantina ataupun lockdown. Nah saat ini, kita tahu sadar untuk menahan diri adalah perang yang sebetulnya terjadi. Kalau Anda lihat di samping kiri kanan saya, ini adalah tagar-tagar yang menunjukkan stay at home, kemudian work from home, together at home. Semua ini mungkin susah ya untuk dilakukan, ya tapi jelas akan berdampak di kemudian hari kalau kita sadar dengan hal ini. Nah tapi, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk meredam sebaran COVID-19? Kementerian Kesehatan menyarankan masyarakat Indonesia kita buka datanya untuk tetap mencuci tangan dan juga gunakan masker jika sakit. Kita lihat seperti apa yang memang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Ada gambaran rumah, kemudian ada poin-poinnya, jadi Anda tetap di rumah, kemudian konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, upaya akan juga memiliki ruangan terpisah dengan anggota keluarga, jaga jarak antara si sehat dan si sakit di rumah ya, minimal 1 meter, hindari pemakaian alat makan bersama, jaga kebersihan rumah, dan yang paling penting kalau ada darurat, kalau ada aktivitas darurat, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Nah ini berlebihan melakukan jaga jarak? Enggak kok, merasa masih muda dan bisa sembuh kalau tertular virus ini, boleh aja Anda merasa demikian ya, boleh aja anak-anak milenial merasa demikian, tapi tanpa kita sadari mungkin kita bisa menjadi penular penyakit, kemudian menularkannya kepada orang lain, orang tua, atau mungkin orang lain yang jauh lebih tua umurnya daripada orang tua kita. Jadi sarannya, yuk di rumah aja dulu. Nah mungkin yang untuk nggak bisa di rumah, bisa jaga kesehatan, minum banyak vitamin, oke?